Bupati dan Dinas PUTR Kabupaten Cerbon melakukan sidak pembangunan jalan di wilayah timur Cerbon. Kegiatan sidak pekerjaan fisik yang masih berlangsung ini dilakukan untuk memastikan seluruh pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik. Ruas Jalan Sindang Laut Pabuaran menjadi salah satu titik kunjungan Bupati Cerbon dalam sidak pembangunan infrastruktur. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Cerbon berkomitmen untuk membenahi jalan rusak yang selama ini banyak dikelukan oleh masyarakat. Bupati Cerbon menjelaskan, keterbatasan anggaran di 2023 berdampak berkurangnya optimalisasi penyelenggaraan pembangunan fisik. Namun pemerintah Kabupaten Cerbon memastikan seluruh ruas jalan akan diperbaiki secara bertahap. Terlebih di 2024 mendatang, Dinas PUTR sudah mengusulkan anggaran ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Mengadakan peninjauan ke pelaksanaan jalan. Apa yang memang masyarakat keluhkan dan masukkan dari masyarakat tentang masalah jalan-jalan yang jelek, maka pemerintah itu merespon masukkan dari masyarakat dan pada saat sekarang pelaksanaan. Dari pelaksanaan ini kami lihat sampai sejauh mana pelaksanaannya dan alhamdulillah kita sudah berjalan satu mingguan ya, satu mingguan dan jalan di beton. Mulai diselenggarakan pembangunan fisik terutama peningkatan jalan ini merupakan jawaban pemerintah daerah atas keluhan masyarakat yang mengeluh dan terganggu akibat kerusakan jalan. Dinas PUTR juga didorong untuk memastikan seluruh proyek berjalan dengan memprioritaskan spesifikasi proyek. Sementara Bupati Cerbon berharap, masyarakat bisa sedikit lebih bersabar karena pemerintah daerah akan terus mengupayakan perbaikan dan peningkatan jalan. Agar aktivitas masyarakat menjadi lebih nyaman dan sektor perekonomian terus bertumbuh. Mohamad Solihin, RCTV, Cerbon Terima kasih telah menonton!